Jodoh memang tak kemana, meski berasal dari belahan dunia berbeda, akan bertemu juga. Inilah yang terjadi pada pasangan beda negara Esti Komaria dan Raymond Uvelko. Segera melangsungkan pernikahan keduanya setelah bertunangan. Sebelumnya, pria asal negeri Belanda ini terbang dari kampung halamannya ke dusun Pegiringan Kebupaten Pemalang untuk meresmikan hubungan. Membuktikan keseringsan, Raymond juga sudah dikitan dan memeluk agama Islam. Raymond sudah pernah datang sebelumnya. Berawal dari perkenalan di dunia maya, keduanya sudah dua tahun merajut hubungan. Ya, karena dari sekian bule yang saya temuin, baru dia sih Pak yang ngeliatin keseriusannya. Mengenalnya dari mana? Mengenalnya dari Asian Dating. Asian Dating ya? Website. Raymond sudah berada di kediaman keluarga Esti sejak hari minggu kemarin. Sejak berita pertunangan menyebar, setiap hari rumah ini pun ramai kedatangan tamu yang hendak memberi selamat ataupun sekedar berkenalan. Selanjutnya, Raymond akan kembali ke Belanda dan datang lagi jelang resepsi awal 2018 mendatang. Triona Saifullah melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!